selamat menikmati keju carbing saat gampang bahan bahan super simple sangat wajib untuk dicoba langsung aja kita mulai step pertama siapkan 150 gram udang yang sudah dikupas dan dicuci bersih dan siapkan juga 250 gram daging ayam ya disini saya pakai bagian dada kode bahan ini sekarang kita haluskan saya siapkan chopper daging ayamnya kita masukkan ya dan ini daging ayamnya sudah saya potong-potong seperti ini agak kecil supaya nanti cepat halus dan disini udangnya akan saya masukkan ya kawan-kawan boleh juga mencincangnya ya udang gak mesti dihaluskan seperti ini tapi saya langsung aja masukkan dengan ayam tambahkan 1 butir telur ayam kita tuang ke dalam mangkuk ataupun ada yang agak besar ya si udang ayam gilingnya kita tambahkan 1 sendok teh garam kalau terlalu banyak bisa dikurangi ya disesuaikan untuk peneman garamnya dikira-kira aja tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh kaldu jamur 4 siung bawang putih yang sudah diparut ya ataupun diulak boleh tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya 1 sendok makan oke tambahkan juga 1 sendok makan minyak kita aduk merata ya semua bahan sampai bumbunya tercampur kalau sudah tercampur kita tambahkan irisan daun bawang saya pakai batangnya aja 3 batang daun bawang dicincang iris halus nah kalau sudah tercampur sekarang kita tambahkan tepung tapioca disini saya siapkan ada 5 sendok makan ya tepung tapioca atau setelah dengan 60 graman lah kita aduk merata aduk sampai merata ya nah ini adonannya sudah oke tepungnya sudah merata seperti ini jadi untuk adonan si udangnya sudah siap ya ini kita kesempingan dulu sekarang kita siapkan keju disini saya siap ataupun ready ada keju mozzarella yang kemasan di supermarket ya bisa juga kawan-kawan pakai keju quick meal ya atau keju apa aja boleh sih tapi bagusnya keju yang meleleh seperti ini ini saya beli di supermarket ya banyak dijual jadi kejunya kita potong-potong kotak kecil kotak kecil memanjang jadi nanti kita pakai secukupnya aja ya kejunya tidak masih semuanya nah disini saya akan potong-potong ya pokoknya untuk ukurannya itu disesuaikan aja oke saya sudah siapkan beberapa potong ya jadi kita cetak dulu ya adonannya tapi sebelumnya kita siapkan tepung panirnya ataupun tepung roti secukupnya disini saya siapkan ada 250 gram dan kita siapkan juga ya 1 butir telur ayam kita kocok lepas ini buat celupan oke sudah cukup dan siapkan juga 3 sendok makan tepung terigu ya jadi ini buat celupan ya oke semua bahan sudah siap ya disini ada adonan udangnya udang ayamnya sudah siap keju sudah siap tepung panir kocokan telur dan satu lagi ada tepung terigu kita pindah posisi ya nah seperti ini langsung ya kita ambil adonan udangnya kurang lebih 1 sendok makan nah seperti ini kalau tangannya lengket boleh ditambahkan ini ya apa minyak 1 sendok makan ini saya ambil kurang lebih beratnya kalau ditimbang ya 35 gram jangan terlalu besar ya nah ini kita bikin lubangan lalu tambahkan ataupun simpan tangannya dengan keju mozzarella ataupun quick meal ya lalu kita bungkus sampai rapat nah ini kita rapihkan dulu ya masuk tepung terigu ya kita balur balur sampai tertutup nah kurang lebih seperti ini ya kalau sudah ada tepung terigu sekarang kita masukkan ke dalam telur kocokan telur kita balur juga dengan telur kalau sudah basah kita angkat celupkan ke dalam tepung roti nah lalu kita bungkus ya dengan tepung roti oke ya nah hasilnya seperti ini ya dibalur dengan tepung roti pokoknya gampang ceritanya ya jadi ini kita pisahkan wadah terpisah dibaki kita lepon semuanya sampai adonannya habis nah ini sudah semua saja pembungkusan si udang kejunya hasilnya seperti ini dan ini bisa di frozen tinggal masuk ke dalam wadah kotak tertutup simpan di dalam freezer ya bisa kuat beberapa hari ke depan disini saya akan langsung menggorengnya dibelakang sudah siapkan minyak langsung saja kita goreng disini saya sudah siapkan minyak di atas wajan jadi kalau minyak sudah panas kita goreng dengan poluma api sedang kita tunggu sampai bawahnya itu kokoh ya baru nanti kita balik nah kalau sudah kokoh ya kita balik pelan-pelan aja jangan sampai ketusuk ya pokoknya kita bolak-balik sampai garing sampai matang nanti berwarna sedikit kecoklatan ataupun golden brown oke kalau dirasa sudah matang ya ini sudah garing langsung saja kita angkat ini kita tiriskan kita goreng sisanya yang belum digoreng udang kejunya sudah ready ya sudah saya goreng semua Alhamdulillah harumnya sangat harum langsung saja kita icip seperti apa rasanya kita ambil satu wow mari makan wow luar biasa enak banget benar-benar enak luarnya garing si udang airnya itu gurih banget harum dari merica dan bumbu-bumbu ya ditambah dengan lomirnya keju mozzarella mari makan the best ya rasanya tambah sempurna ada asam manis dan pedas pokoknya sangat enak jadi sangat rekomendasi cari biasa gampang bahan-bahan super simple sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video udang kejunya sampai sini dulu pasti saya akan memikir lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye badan ciao selamat menikmati terima kasih terima kasih